Intro Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Jemaat dan Simpatisan GKI Karangsaru Berjumpa lagi di program Mari Baca Alkitab Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih Atas satu hari yang telah kau berikan kepada kami Kami boleh melaksanakan aktivitas kami Kami boleh melaksanakan setiap pekerjaan kami dengan baik hari ini ya Tuhan Tuhan di waktu ini, di malam hari ini kami ingin datang lagi ke dalam hadiratmu Kami ingin membaca, kami ingin mendengarkan firmanmu Kiranya Yesus berkati, roh kudus yang pimpin hati kami Yang pimpin setiap pikiran kami supaya kami dapat memahami Isi dari Alkitab ini ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Kiranya Yesus juga berkati Supaya apa yang kami baca hari ini dapat menjadi remah dan berdoman untuk kehidupan kami di kedepan Kiranya Yesus berkati, sertai Di dalam namamu kami nyerahkan waktu ini dalam tangan kuasamu Haleluya Bacaan firman pada malam hari ini bertemakan pemimpin yang berdoa Diambil dari dua tawarik pasal lima ayatnya yang kedua sampai dua tawarik pasal yang kesembilan ayatnya yang ketiga puluh satu Dua tawarik lima ayat yang kedua Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi baik suci Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel Dan semua kepala suku para pemimpin puak orang Israel Berkumpul di Yerusalem Untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud yaitu Sion Maka pada hari raya di bulan ketujuh Berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel Setelah semua tua-tua orang Israel datang Maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi Tetapi raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya Berdiri di depan tabut itu Dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya Di ruang belakang rumah itu di tempat maha kudus Tepat di bawah sayap-sayap kerup Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tabut itu Sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut Serta kayu-kayu pengusungnya dari atas Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya Sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus Yang di depan ruang belakang itu Tetapi tidak kelihatan dari luar Dan disitulah tempatnya sampai hari ini Dalam tabut itu tidak ada apa-apa Selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di gunung Horeb Ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel Pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir Lalu para imam keluar dari tempat kudus Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri Lepas dari giliran rombongan masing-masing Demikian pula para penyanyi orang Lewi Semuanya hadir Yakni Asaf, Heman, Yedutun Beserta anak-anak dan saudara-saudaranya Mereka berdiri di sebelah timur Mesbah Berpakaian lenan halus Dan dengan ceracap, gambus, dan kecapinya Bersama-sama 120 imam Peniup nafiri Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu Serentak memperdengarkan paduan suaranya Untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan Mereka menyaringkan suara dengan nafiri Ceracap dan alat-alat musik Sambil memuji Tuhan dengan ucapan Sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Pada ketika itu Rumah itu Yakni rumah Tuhan Dipenuhi awan Sehingga Imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian Oleh karena awan itu Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah Pada waktu itu Berkatalah Salomo Tuhan telah memutuskan untuk diam Dalam kegelaman Sekarang Aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu Tempat engkau menetap selama-lamanya Kemudian Berpalinglah Raja Lalu memberkati seluruh jemaah Israel Sedang segenap jemaah Israel berdiri Ia berkata Terpujilah Tuhan Allah orang Israel Yang telah menyelesaikan dengan tangannya Apa yang difirmankannya Dengan mulutnya kepada Daud Ayahku Demikian Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir Tidak ada kota yang kupilih Di antara segala suku Israel Untuk menirikan rumah di sana Sebagai tempat kediaman namaku Dan Tidak ada orang yang kupilih Untuk menjadi Raja atas umatku Israel Tetapi Kemudian aku memilih Yerusalem Sebagai tempat kediaman namaku Dan memilih Daud Yang berkuasa atas umatku Israel Ketika Daud ayahku Bermaksud menirikan rumah Untuk nama Tuhan ala Israel Berfirmanlah Tuhan kepadanya Engkau bermaksud menirikan rumah Untuk namaku Dan maksudmu itu memanglah baik Hanya Bukanlah engkau yang akan menirikan rumah itu Melainkan anak kandungmu Yang akan lahir kelak Dialah yang akan menirikan rumah itu Untuk namaku Jadi Tuhan telah menepati janji Yang telah diucapkannya Aku telah bangkit Menggantikan Daud Ayahku Dan telah duduk Di atas tahta Kerajaan Israel Buat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya lima hasta Lebarnya lima hasta Dan tingginya tiga hasta Yang ditaruhnya di halaman Ia berdiri di atasnya Lalu berlutut Di hadapan segenap jemaah Israel Dan menadahkan tangannya ke langit Sambil berkata Ya Tuhan ala Israel Tidak ada Allah Seperti engkau di langit dan di bumi Engkau yang memelihara perjanjian Dan kasih setia kepada hamba-hambamu Yang Dengan segenap hatinya Hidup di hadapanmu Engkau yang tetap berpegang pada janjimu Terhadap hambamu Daud Ayahku Dan yang telah mengenapi dengan tanganmu Apa yang kau firmankan dengan mulutmu Seperti yang terjadi pada hari ini Maka sekarang ya Tuhan Ala Israel Peliharalah apa yang kau janjikan Kepada hambamu Daud Ayahku Dengan berkata Keturunanmu tak akan terputus di hadapanku Dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel Asal Anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku Sama seperti engkau hidup di hadapanku Maka sekarang ya Tuhan ala Israel Biarlah terbukti kebenaran firmanmu Yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud Tetapi benarkah Allah Hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi Sesungguhnya langit Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun Tidaklah dapat memuat engkau Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini Ya Tuhan ala ku Dengarkanlah seruan dan doa hambamu Panjatkan di hadapanmu ini Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini Siang dan malam Terhadap tempat yang kau katakan Akan menjadi kediaman namamu Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini Dan dengarkanlah permohonan hambamu Dan umatmu Israel Yang mereka panjatkan di tempat ini Bahwa engkau juga yang mendengarnya Dari tempat kediamanmu Dari surga Dan apabila engkau mendengarnya Maka engkau akan mengampuni Jika seseorang telah berdosa kepada temannya Lalu diwajibkan mengangkat sumpah Dengan mengutuk dirinya Dan ia datang bersumpah ke depan mezbahmu Di dalam rumah ini Maka engkau pun hendaklah mendengar dari surga Dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu Yakni Membalas perbuatan orang bersalah Dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri Tetapi Membenarkan orang yang benar Dengan membalaskan kepadanya Sesuai dengan kebenarannya Apabila umatmu Israel terpukul kalah Oleh musuhnya Karena mereka berdosa kepadamu Kemudian mereka berbalik Dan mengakui namamu Dan mereka berdoa Dan memohon di hadapanmu di rumah ini Maka engkau pun kiranya Mendengar dari surga Dan mengampuni dosa Umatmu Israel Dan mengembalikan mereka ke tanah Yang telah kau berikan kepada mereka Dan nenek moyang mereka Apabila langit tertutup Sehingga tidak ada hujan Sebab mereka berdosa Kepadamu Lalu mereka berdoa Di tempat ini Dan mengakui namamu Dan mereka berbalik dari dosanya Sebab engkau telah menindas mereka Maka engkau pun kiranya Mendengarkannya di surga Dan mengampuni dosa Hambamu Umat Israel Karena engkau lah yang menunjukkan Kepada mereka jalan yang baik Yang harus mereka jalani Dan engkau kiranya Memberikan hujan Kepada tanahmu Yang telah kau berikan Kepada umatmu Menjadi milik pusaka Apabila ada kelaparan Di negeri ini Apabila ada penyakit Sampar Hama Penyakit gandum Belalang Dan belalang pelahap Apabila musuh Menyesakkan mereka Di salah satu kota mereka Apabila ada tulah Dan membalas kepada setiap orang Sesuai dengan segala perbuatannya Karena engkau mengenal hatinya Sebab engkau sajalah Yang mengenal hati Anak-anak manusia Supaya mereka takut Akan engkau Dan mengikuti segala jalan Yang engkau tunjukkan Selama mereka hidup di atas tanah Yang telah kau berikan Kepada nenek moyang kami Juga Apabila seorang asing Yang tidak termasuk Umatmu Israel Datang dari negeri jauh Oleh karena namamu yang besar Tanganmu yang kuat Dan lenganmu yang teracung Dan ia datang berdoa Di rumah ini Maka engkau pun kiranya Mendengar dari sorga Dari tempat kediamanmu yang tetap Dan kiranya engkau bertindak Sesuai dengan segala Yang diserukan kepadamu Oleh orang asing itu Supaya segala bangsa Di bumi mengenal namamu Sehingga mereka takut Akan engkau Sama seperti umat Israel Dan sehingga mereka tahu Bahwa namamu telah diserukan Atas rumah yang telah kudirikan ini Apabila umatmu keluar Untuk berperang Melawan musuh-musuhnya Ke arah manapun Engkau menyuruh mereka Dan apabila mereka berdoa Kepadamu dengan berkiblat Ke kota yang telah Kau pilih ini Dan ke rumah yang telah kudirikan Bagi namamu Maka engkau kiranya Mendengar dari sorga Doa dan permohonan mereka Dan engkau kiranya Memberikan keadilan Kepada mereka Apabila mereka berdosa Kepadamu Karena tidak ada manusia Yang tidak berdosa Dan engkau Murka kepada mereka Dan menyerahkan mereka Kepada musuh Sehingga mereka diangkut Tertawan ke negeri yang jauh Atau yang dekat Dan apabila mereka sadar Kembali dalam hatinya Di negeri tempat Mereka tertawan Dan mereka berbalik Dan memohon kepadamu Di negeri tempat Mereka tertawan Dengan berkata Kami telah berdosa Bersalah Dan berbuat fasik Apabila mereka berbalik Kepadamu dengan segenap hatinya Dan segenap jiwanya Di negeri orang-orang Yang mengangkut mereka Tertawan Dan apabila mereka berdoa Kepadamu Dengan berkiblat Ke negeri mereka Yang telah kau berikan Kepada nenek moyang mereka Ke kota yang telah kau pilih Dan ke rumah yang telah Kudirikan bagi namamu Maka engkau kiranya Mendengarkan dari surga Dari tempat kediamanmu yang tetap Kepada doa Dan segala permohonan mereka Dan kiranya engkau Memberikan keadilan Kepada mereka Dan engkau Kiranya mengampuni Umat yang telah Berdosa Kepadamu Sebab itu Ya Allahku Kiranya matamu terbuka Dan telingamu menaruh Perhatian kepada doa Yang dipanjatkan Di tempat ini Dan sekarang Bangunlah ya Tuhan Allah Dan pergilah Ketempat perhentianmu Engkau serta tabut Kekuatanmu Kiranya ya Tuhan Allah Imam-imamu Berpakaian keselamatan Dan orang-orang yang kukasihi Bersuka cita Karena kebaikanmu Ya Tuhan Allah Janganlah engkau menolak Yang telah Kau Kemuliaan Tuhan Memenuhi rumah Tuhan Ketika segenap orang Israel Melihat api itu turun Dan kemuliaan Tuhan Meliputi rumah itu Berlututlah mereka Di atas lantai Dengan muka mereka Sampai ke tanah Lalu sujud menyembah Dan menyanyikan syukur Bagi Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Lalu raja Bersama-sama seluruh bangsa Mempersembahkan korban sembelihan Di hadapan Tuhan Sebagai korban sembelihan Raja Salomo Mempersembahkan 20.000 ekor lembu sapi Dan 120.000 ekor kambing domba Demikianlah raja Dan seluruh bangsa Mentah biskan rumah Allah Para imam telah siap berdiri Pada tempat mereka Begitu pula Orang-orang lewi Telah siap dengan alat-alat musik Untuk memilihkan Tuhan Yakni Alat-alat musik Yang dibuat raja Daud Untuk mengiringi Nyanyian syukur Bagi Tuhan Bahwasannya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Setiap kali mereka Ditugaskan Daud Untuk menyanyikan puji-pujian Dalam pada itu Para imam berdiri Berhadapan Dengan mereka Sambil meniup Nafiri Sedang segenap Orang Israel Berdiri Lalu Salomo Menguduskan Pertengahan pelataran Yang di depan rumah Tuhan Sebab Disitulah Diolahnya Segala korban bakaran Dan lemak korban keselamatan Sebab mesbah tembaga Yang dibuat Salomo Tidak dapat memuat Korban bakaran Dan korban sajian Dan segala lemak korban Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan Perayaan pondok daun Selama tujuh hari Bersama-sama dengan Seluruh Israel Suatu jemaah yang amat besar Dari jalan masuk Ke Hamad Sampai ke sungai Mesir Pada hari yang kedelapan Mereka mengadakan Perkumpulan raya Karena telah merayakan Pentabisan mesbah Selama tujuh hari Dan perayaan pondok daun Selama tujuh hari Pada hari yang kedua puluh tiga Bulan ketujuh Disuruhnya Bangsa itu pulang Ke kemah-kemah mereka Sambil bersuka cita Dan bergembira Atas kebaikan yang telah Dilakukan Tuhan Kepada daun Kepada Salomo Dan kepada Israel Umatnya Demikianlah Salomo Menyelesaikan rumah Tuhan Dan istana raja Dan berhasil Melaksanakan Dalam rumah Tuhan Dan dalam istananya Segala sesuatu Yang timbul dalam hatinya Kemudian Tuhan Menampakkan diri Kepada Salomo Pada malam hari Dan berfirman Kepadanya Telah ku dengar Doamu Dan telah ku pilih Tempat ini Bagiku Sebagai rumah Persembahan Bila mana aku Menutup langit Sehingga tidak ada hujan Dan bila mana aku Menyuruh belalang Makan habis Hasil bumi Dan bila mana aku Melepaskan penyakit Sampar Di antara umatku Dan umatku Yang atasnya Namaku disebut Merendahkan diri Berdoa Dan mencari Wajahku Lalu berbalik Dari jalan-jalan Yang jahat Maka aku Akan mendengar Dari surga Dan mengampuni Dosa mereka Serta Memulihkan Negeri mereka Sekarang Mataku terbuka Dan Telingaku Menaruh perhatian Kepada doa Dari tempat ini Sekarang Telah ku pilih Dan ku kuduskan Rumah ini Supaya namaku tinggal Disitu Untuk selama Lamanya Maka Mataku Dan hatiku Akan ada Disitu Sepanjang masa Mengenai engkau Jika engkau Hidup di hadapanku Sama seperti Daud Ayahmu Dan berbuat Sesuai Dengan segala Yang kuperintahkan Kepadamu Dan jika Engkau Tetap Mengikuti Segala ketetapan Dan peraturanku Maka Aku akan Meneguhkan Tahta Kerajaanmu Sesuai Dengan perjanjian Yang telah Ku ikat Dengan Daud Ayahmu Dengan berkata Takkan Kuputuskan Keturunanmu Yang memerintah Atas Israel Tetapi Jika Kamu ini Berbalik Dan meninggalkan Segala ketetapan Dan perintahku Yang telah Kuberikan Kepadamu Dan pergi Beribadah Kepada Allah lain Dan sujud Menyembah Kepadanya Maka Aku akan Mencabut Kamu Dari tanahku Yang telah Kuberikan Kepadamu Dan rumah ini Yang telah Kukuduskan Dan bagi Baginda Dan bagi Dan setiap Orang yang lewat Rumah yang amat Ditinggikan ini Akan tertegun Dan berkata Apakah Sebabnya Tuhan Berbuat yang demikian Kepada negeri ini Dan Kepada rumah ini Maka Maka orang akan berkata Sebab Mereka Meninggalkan Tuhan Allah nenek Moyang mereka Yang membawa mereka Keluar dari Tanah Mesir Dan Sebab Mereka Berpegang pada Allah lain Dan sujud Menyembah Kepadanya Dan Beribadah Kepadanya Itulah Sebabnya Ia mendatangkan Segala malapetaka Ini Ke atas mereka Setelah Lewat 20 tahun Selesailah Salomo Mendirikan rumah Tuhan Dan istananya Sendiri Maka Salomo Memperkuat Kota-kota Yang Diberikan Huram Kepadanya Dan Menyuruh Orang Israel Menetap Di sana Lalu Salomo Pergi Ke Hamad Zoba Dan Menaklukannya Kemudian Ia memperkuat Tatmor Di Padanggurun Dan Semua Kota Perbekalan Yang Didirikannya Di Hamad Ia Memperkuat Juga Bet Horon Hulu Dan Bet Horon Hilir Menjadi Kota Kubu Yang Bertembok Berpintu Gerbang Dan Berpalang Dan Juga Baalat Dan Segala Kota Perbekalan Kepunyaan Salomo Segala Kota Tempat Kereta Kota Kota Tempat Orang Berkuda Dan Apa Saja Yang Salomo Ingin Mendirikannya Di Yerusalem Atau Di Gunung Libanon Atau Di Segenap Negeri Kekuasaannya Semua Orang Yang Masih Tinggal Dari Orang Hed Orang Amori Orang Feris Orang Hewi Dan Orang Yebus Yang Tidak Termasuk Orang Israel Yakni Keturunan Bangsa Bangsa Yang Masih Tinggal Di Negeri Itu Dan Yang Tidak Dibinasakan Oleh Orang Israel Mereka Yang Dikerahkan Salomo Untuk Menjadi Orang Rodi Demikianlah Mereka Sampai Hari Ini Tetapi Orang Israel Yang Tidak Yang Dijadikannya Budak Oleh Salomo Untuk Pekerjaannya Melainkan Mereka Menjadi Prajurit Atau Perwira Pasukan Berkuda Atau Panglima Atas Pasukan Kereta Dan Pasukan Berkuda Dan Inilah Pemimpin Pemimpin Umum Raja Salomo 250 Orang Yang Memerintah Rakyat Dan Salomo Memindahkan Anak Firaun Dari Kota Daud Ke Rumah Yang Didirikannya Baginya Karena Katanya Tidak Boleh Seorang Istriku Tinggal Dalam Istana Daud Raja Israel Karena Tempat Tempat Yang Telah Dimasuki Tabut Tuhan Adalah Kudus Lalu Salomo Mempersembahkan Korban Bakaran Bagi Tuhan Di Atas Mesbah Tuhan Yang Didirikannya Di Depan Balai Baid Suci Sesuai Dengan Apa Yang Menurut Perintah Musa Ditetapkan Sebagai Korban Untuk Setiap Hari Yakni Pada Hari Sabat Pada Bulan Bulan Baru Dan Tiga Kali Setahun Pada Hari Hari Raya Pada Hari Raya Roti Tidak Beragi Pada Hari Raya Tujuh Minggu Dan Pada Hari Raya Pondok Daun Dan Menurut Peraturan Daud Ayahnya Ia Menetapkan Rombongan Para Imam Dalam Tugas Jabatan Mereka Dan Orang Orang Lewi Dalam Tugas Menyanyikan Puji Pujian Dan Menyelenggarakan Ibadah Di Hadapan Para Imam Setiap Setiap Menurut Yang Ditetapkan Untuk Hari Itu Dan Juga Penunggu Pintu Gerbang Dalam Rombongan Mereka Untuk Setiap Pintu Gerbang Karena Demikianlah Perintah Daud Abdi Allah Mereka Tidak Menyimpang Dari Perintah Raja Mengenai Para Imam Dan Orang Orang Lewi Dalam Perkara Apapun Juga Mengenai Pembendaraan Maka Terlaksanalah Segala Pekerjaan Salomo Pada Hari Dasar Rumah Tuhan Diletakkan Sampai Pada Hari Rumah Itu Selesai Dengan Demikian Selesailah Sudah Rumah Tuhan Kemudian Salomo Pergi Ke Ezion Geber Dan Ke Elot Yang Letaknya Di Tepi Laut Di Tanah Edom Dengan Perantaraan Anak Buahnya Huram Mengirim Kapal Kapalnya Kepadanya Dan Anak Buah Yang Tahu Tentang Laut Bersama Sama Anak Buah Salomo Mereka Sampai Ke Ofir Dan Dari Sana Mereka Mengambil 450 Talenta Emas Yang Mereka Bawa Kepada Raja Salomo Ketika Ratu Negeri Syeba Mendengar Kabar Tentang Salomo Maka Dengan Pasukan Pengiring Yang Sangat Besar Dan Dengan Unta Unta Yang Membawa Rempah Rempah Banyak Emas Dan Batu Permata Yang Mahal Mahal Dan Datanglah Ia Ke Yerusalem Hendak Menguji Salomo Dengan Teka Teki Setelah Ia Sampai Kepada Salomo Di Percakapkannya Segala Yang Ada Di Dalam Hatinya Dengan Dia Dan Salomo Menjawab Segala Pertanyaan Ratu Itu Bagi Salomo Tidak Ada Yang Tersembunyi Yang Tidak Dapat Dijawabnya Untuk Ratu Itu Ketika Ratu Negeri Sheba Melihat Hikmat Salomo Dan Rumah Yang Telah Didirikannya Makan 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 Mejanya Cara Duduk Pegawai Pegawainya Cara Pelayan Pelayannya Melayani Dan Berpakaian Juru Juru Minumannya Dan Pakaian Mereka Dan Korban Bakaran Yang Biasa Di Persembahkannya Di Rumah Tuhan Maka Tercenganglah Ratu Itu Dan Ia Berkata Kepada Raja Benar Juga Kabar Yang Kudengar Di Negeriku Tentang Engkau Dan Tentang Hikmat Tetapi Aku Tidak Percaya Perkataan Perkataan Mereka Sampai Aku Datang Dan Melihatnya Dengan Mataku Sendiri Sungguh Setengah Dari Hikmat Mu Yang Besar Itu Belum Diberitahukan Kepadaku Engkau Melebihi Kabar Yang Kudengar Berbahagialah Orang Orang Dan Berbahagialah Para Pegawain Ini Yang Selalu Melayani Engkau Dan Menyaksikan Hikmat Terpujilah Tuhan Allah Yang Telah Berkenan Kepadamu Sedemikian Hingga Ia Mendudukkan Engkau Di Atas Tahtanya Sebagai Raja Untuk Tuhan Allah Karena Allah Mengasihi Orang Israel Maka Ia Menetapkan Mereka Untuk Selama Lamanya Dan Menjadikan Engkau Raja Atas Mereka Untuk Melakukan Keadilan Dan Kebenaran Lalu Diberikan Kepada Raja 120 Talenta Emas Dan Sangat Banyak Rempah-rempah Dan Batu Permata Yang Mahal-mahal Tidak Pernah Lagi Ada Rempah-rempah Seperti Yang Diberikan Ratu Negeri Syaiba Kepada Raja Salomo Lagi Pula Hamba-hamba Huram Dan Hamba-hamba Salomo Yang Membawa Emas Dari Ofir Membawa Kayu Cendana Dan Batu Permata Yang Mahal-mahal Raja Mengerjakan Kayu Cendana Itu Menjadi Tangga-tangga Untuk Rumah Tuhan Dan Istana Raja Dan Menjadi Kecapi Dan Gambus Untuk Para Penyanyi Hal Seperti Itu Tidak Pernah Kelihatan Sebelumnya Di Tanah Yehuda Raja Salomo Memberikan Kepada Ratu Negeri Syaiba Segala Yang Dikah Pendakinya Dan Yang Dimintanya Melebihi Yang Dibawa Ratu Itu Untuk Raja Lalu Ratu Itu Berangkat Pulang Ke Negerinya Bersama-sama Dengan Pegawai Pegawainya Ada Ada Berat Berat Emas Yang Dibawa Kepada Salomo Dalam Satu Tahun Ialah Seberat 666 Talenta Belum Terhitung Yang Dibawa Oleh Sodagar Sodagar Dan Pedagang Pedagang Juga Semua Raja Arab Dan Bupati Bupati Di Negeri Itu Membawa Emas Dan Perak Kepada Salomo Raja Salomo Membuat 200 Perisai Besar Dari Emas Tempaan 600 Shikal Emas Tempaan Dipakainya Untuk Setiap Perisai Besar Ia Juga Membuat 300 Perisai Kecil Dari Emas Tempaan 300 Shikal Emas Dipakainya Untuk Setiap Perisai Kecil Lalu Ia Menaruh Semuanya Itu Di Dalam Gedung Hutan Libanon Juga Raja Membuat Tahta Besar Dari Gading Yang Disalutnya Dengan Emas Murni Tahta Itu 6 Tingkatnya Dan Tumpuan Kakinya Dari Emas Yang Dipautkan Pada Tahta Itu Dan Pada Kedua Sisi Tempat Duduk Ada Kelek Kelek Di Samping Kelek Kelek Itu Berdiri Dua Singa Sedang 12 Singa Berdiri Di Atas Keenam Tingkat Itu Sebelah Menyebelah Belum Pernah Diperbuat Yang Demikian Bagi Sesuatu Kerajaan Segala Perkakas Minuman Raja Salomo Dari Emas Dan Segala Barang Di gedung Itu Hutan Libanon Itu Dari Emas Murni Perak Tidak Dianggap Berhaga Pada Jaman Salomo Sebab Raja Mempunyai Kapal Kapal Yang Berlayar Ke Tarsis Bersama Sama Dengan Orang Orang Huram Dan Sekali Tiga Tahun Kapal Kapal Tarsis Itu Datang Membawa Emas Dan Perak Serta Gading Juga Kerah Burung Merak Raja Salomo Melebihi Semua Raja Di Bumi Dalam Hal Kekayaan Dan Hikmat Semua Raja Di Bumi Beriktiar Menghadap Salomo Untuk Menyaksikan Hikmat Yang Telah Ditaruh Allah Di Dalam Hatinya Mereka Datang Masing-masing Membawa Persembahannya Yakni Barang-barang Perak Dan Barang-barang Emas Pakaian Senjata Rempah-rempah Kuda Dan Bagal Dan Begitulah Tahun Demi Tahun Salomo Mempunyai Juga 4.000 Kandang Untuk Kuda-kudanya Dan Kereta-keretanya Dan 12.000 Orang Berkuda Yang Ditempatkan Dalam Kota-kota Kereta Dan Dekat Raja Di Yerusalem Dan Ia Memerintah Atas Semua Raja Mulai Dari Sungai Efrat Sampai Negeri Orang Filistin Dan Sampai Ketapal Batas Mesir Raja Membuat Banyaknya Perak Di Yerusalem Sama Seperti Batu Dan Banyaknya Pohon Kayu Aras Sama Seperti Pohon Ara Yang Tumbuh Di Daerah Bukit Kuda Untuk Salomo Didantangkan Dari Misraim Dan Dari Segala Negeri Selebihnya Dari Riwayat Salomo Dari Awal Sampai Akhir Bukankah Semuanya Itu Tertulis Dalam Riwayat Nabi Natan Dan Dalam Nubuat Ahaya Orang Silo Itu Dan Dalam Penglihatan Penglihatan Ido Penglihatan Itu Tentang Yerubayam Bin Nebat Salomo Memerintah Yerusalem Atas Seluruh Israel Empat Puluh Tahun Lamanya Kemudian Salomo Mendapat Perhentian Bersama Dengan Nenek Moyangnya Ia Dikuburkan Di Kota Daud Ayahnya Maka Rehabayam Anaknya Menjadi Raja Menghantikan Dia Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Selamat Malam Bapak Ibu Saudara Sekalian Bapak Ibu Suatu Kali Ada Seorang Bernama Amber Amber Merasa Depresi Ia Ingin Menjadi Pemimpin Kristen Yang Kuat Tetapi Ia Merasa Tidak Memenuhi Standar Sepertinya Semua Pemimpin Yang Ia Kenal Memiliki Karisma Dan Karisma Itu Ia Tidak Miliki Amber Merasa Bahwa Seorang Pemimpin Kristen Harusnya Memiliki Senyum Yang Lebar Rambut Yang Indah Kepribadian Yang Mempesona Harus Bisa Menjadi Orator Yang Memukau Punya Banyak Buku Rohani Terbaru Pandai Pandai Juga Bicaranya Dan Amber Merasa Ia Tidak Memiliki Apapun Untuk Dikontribusikan Namun Ternyata Amber Salah Walaupun Banyak orang Percaya Bahwa Kita Perlu daftar Karakteristik Yang Panjang Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Tuhan Punya Sesuatu Yang Lain Di Dalam Pikirannya Bapak Bapak Saudara Tuhan Menginginkan Seorang Pemimpin Yang Berdoa Salomo Memperlihatkan Hal ini Dengan Cara Berlutut Dan Berdoa Di Hadapan Seluruh Bangsa Israel Salomo Tahu Kemampuannya Untuk Memimpin Berasal Dari Tuhan Dan Ia Berdoa Bagi Berbagai Keperluan Untuk Rakyatnya Beberapa Waktu Kemudian Ia Menerima Respons Ini Dari Tuhan Tuhan Berkata Dan Umatku Yang Atasnya Namaku Disebut Merendahkan Diri Berdoa Dan Mencari Wajahku Lalu Berbalik Dari Jalan Jalannya Yang Jahat Maka Aku Akan Mendengar Dari Surga Dan Mengampuni Dosa Mereka Serta Memulihkan Negeri Mereka 2 Tawarik 7 Ayat 14 Bapak Ibu Saudara Anda Mungkin Memiliki Rupa Yang Biasa Saja Mendapat Nilai Yang Rata Rata Saja Di Sekolah Atau Bahkan Mungkin Terbata Bata Ketika Berbicara Namun Sadarilah Bahwa Tuhan Tetap Dapat Memakai Anda Dan Saya Untuk Memimpin Memimpin Dengan Berdoa Berhentilah Sekarang Dan Buatlah Daftar Dari Semua Keperluan Yang Dapat Kita Doakan Berusah Untuk Membiasakan Diri Membaca Surat Kabar Dan Juga Berdoa Tentang Hal-hal Yang Terjadi Di Sekitar Kita Seperti Di Kota Di Provinsi Di Dalam Negeri Ataupun Di Luar Negeri Ketika Kita Mendengar Permohonan Doa Di Gereja Anggaplah Itu Sebagai Suatu Hal Yang Serius Anda Mungkin Mau Menulis Di Beberapa Kartu Kecil Dan Bawalah Selama Minggu Itu Untuk Didoakan Tuhan Dapat Memakai Anda Dan Saya Untuk Memimpin Putuskan Untuk Memimpin Melalui Doa Amin Marilah Kita Berdoa Ya Tuhan Kami Mendengar Perintahmu Untuk Berdoa Kami Rindu Menjadi Para Pendoa Menjadi Para Pemimpin Yang Mendoakan Orang-orang Di Sekitar Kami Berilah Kami Kerinduan Dan Juga Hati Yang Terus Mau Berdisiplin Berdoa Konsisten Menjadi Pemimpin Yang Berdoa Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Memohon Amin Selamat Malam Bapak Ibu Saudara Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Pemimpin Me Bapak 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 Bdonin Bapak 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 Terima kasih.